Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, Disput Parjatim mengapresiasi keberadaan kampung mandiri yang ada di RW 5 Kelurahan Kedung Baru Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Kepala Disput Parjatim, Hudiono bahkan menyebut, tidak menutup kemungkinan Kelurahan Mandiri RW 5 Kedung Baru ini berpotensi menjadi kampung wisata, sebagaimana keberadaan desa wisata yang selama ini ada. Di katangannya, bahwa manajemen dan tata kelola yang ada pada desa maupun kelurahan oleh sebuah komunitas dapat menciptakan ada yang namanya menjadi desa devisa, desa mandiri, kemudian ada desa wisata. Tampak berbagai macam fasilitas yang ada di kampung mandiri RW 5 Kedung Baru Surabaya ini, selain sarana pendidikan alam, pengelolaan sampah, perkebunan, peternakan, hingga potensi UMKM yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya. Menjadi kekuatan besar, untuk bisa mandiri untuk sosial, mandiri untuk peningkatan ekonomi warganya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sekitar ini bisa dilaksanakan dengan kotong royong. Tentu kalau ini sudah menjadi besar, menjadi kompak, menjadi rukun, menjadi kekuatan yang besar untuk menjadi desa yang mampu memberikan nilai lebih bagi masyarakat desanya, atau kampungnya, sehingga secara bisa menjadi kampung, tidak bisa. Sementara, kampung mandiri RW 5 Kedung Baru Surabaya ini menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia, untuk sebuah kampung yang ada di tengah-tengah kota, serta memiliki berbagai keunggulan. Dari Surabaya, Ani Hasana melaporkan.